Baru minggu lalu gue baru dapet kabar bahwa gue punya cancer di ginjal gue Tepatnya di ginjal kiri gue Jadi dengan ini gue mau minta tolong temen-temen semua untuk bantu doa Semoga operasinya berjalan lancar Semoga semua penyakit-penyakit yang ada di ginjal gue Semoga bisa diangkat hari ini dengan aman Semoga lancar, aman, dan cancer yang gue ada di ginjal bisa diangkat dengan Bersih dan bisa cembuh dengan total Itu aja temen-temen semuanya Makasih sekali lagi gue mohon doanya selalu untuk gue Itu aja I love you guys so much Thank you so much Oke ini adalah statement caption Dan bener-bener bikin seluruh fans di Indonesia khususnya bergejolak Kenapa? Salah satu penyanyi solo di Indonesia yang ternama Fidi Aldiano baru dikatakan Dan baru aja mengunggah IGTV yang mengatakan bahwa dia terkena kanker Dan meminta doa dan dukungan support bagi temen-temen agar dia cepat recovery Tentu ini bener-bener bikin Mami sendiri adalah salah satu fans dari Fidi Aldiano itu sekecewa Tapi dalam hal itu Mami juga cukup semangat Kenapa? Karena Fidi Aldiano itu semangat dalam fighting dengan si Mr. Kanker Memang Fidi Aldiano telah selesai melakukan operasi recovery Semoga kamu cepat recovery Dan gak ada lagi penyebaran dalam sel-sel kanker kamu di dalam organ tubuh kamu yang lain Dan kamu adalah menjadi salah satu semangat buat para pejuang kanker Bahwa kita bisa fighting dengan si Mr. Kanker Kita akan kalahkan Mr. Kanker Mr. Pembunuh Nah jadi dalam kesempatan hari ini setelah Mami lihat dari unggahan Fidi Aldiano Dan beberapa banyak berita mengenai gejala-gejala apa aja yang dialami ketika terjadinya kanker ginjal dalam tubuh dia Akhirnya Mami akan mengunggah beberapa fakta mengenai kanker ginjal Yang pertama, apa itu kanker ginjal? Jadi kanker ginjal ini adalah ketika sel-sel dalam tubuh khususnya di bagian ginjal itu mengalami perubahan struktur DNA Yang dimana sel-sel tubuh itu berkembang di luar kendali Dan kemudian membentuk satu namanya benjolan Benjolan ini biasanya kita sebut dengan tumor Tumor ini ada dua jenis lagi, tumor jinak, tumor ganas Nah biasanya tumor jinak itu kayak tai lalat, kayak jerawat itu gak ada masalah gitu Yang dibiarkan yang akan bersifat ganas Sedangkan tumor ganas ini ketika kita biarkan dan dia bersifat ganas Dia akan memakan sel-sel bahkan organ-organ tubuh kita yang menjadi makanan dia Dan kemudian akhirnya menjadi parasit yang merusak organ-organ tubuh kita Menyebar ke organ-organ tubuh lain Yang akhirnya lama-kelamaan semua organ tubuh kita akan rusak dan kita akan bye-bye Dan memang sampai hari ini kita belum bisa mengetahui mengapa penyebab dari kanker ginjal ini Tetapi biasanya kanker ginjal ini akan tumbuh di bagian tabung kecil di bagian ginjal itu namanya tubulus Dan sel kanker yang biasanya tumbuh di bagian sel ginjal itu biasanya adalah sel kanker renakarsinoma Fakta kedua, faktor penunjang kanker ginjal Jadi biasanya kanker ginjal ini penunjangnya adalah biasanya orang-orang yang berumur di atas 40 tahun Padahal Fidi Aldiano belum loh Lalu biasanya dia merokok, tekanan darah tinggi, obesitas kelebihan berat badan Penggunaan obat-obatan yang menghilangkan rasa sakit dalam jangka waktu panjang Lalu kebanyakan minuman suplemen-suplemen Seperti obat-obatan untuk kalsium, untuk darah tinggi, untuk diet lah, untuk pemutih dan lain sebagainya Lalu yang lainnya adalah faktor dari keturunan Karena punya riwayat kanker Seperti mami sendiri, riwayat keluarga mami kanker semua Jadi mami memiliki resiko lebih besar terkena kanker Entah itu kanker apa aja dah, pusing Fakta ketiga adalah kanker ginjal sulit terdeteksi Jadi beda banget dengan kanker paru-paru Biasanya kalau papa itu waktu itu kanker paru-paru dia akan mulai sesek nafas Dia mulai kesakitan di bagian paru-paru, gampang kecapean Sedangkan kanker ginjal sama sekali gak ada apa-apa gitu Fidi Aldiano aja gak merasakan apa-apa Paling kalau misalnya sampai kanker ginjal ini udah masukin stadium lanjut Seperti stadium 3 dan stadium 4 Mulai akan ada benjolan di bagian pinggang Yang rasanya akan bikin nyeri pinggang Jadi yang suka sakit pinggang, hati-hati Fakta keempat, kencingnya berdarah Oke, jadi biasanya kalau sampai kencing udah berdarah Kita udah melesti was-was Kenapa? Ketika air kencing kita sudah berubah menjadi warna merah Udah berubah warna keru, baunya udah gak sedap Biasanya ada sel-sel kanker dan itu sudah bersifat ganas yang tumbuh di dalam salah satu organ tubuh kita Kalau sampai kita menemukan air kencing kita sudah berbau tidak sedap Bahkan sampai merah buru-buru langsung ke dokter Jangan-jangan kamu adalah salah satu pengidap amet-amet kanker Fakta kelima, waspada sakit pinggang Jadi untuk kalian khususnya para pria, bahkan suami mami sendiri Itu sering banget yang namanya sakit pinggang ya mams ya Nah biasanya sakit pinggang ini adalah salah satu gejala dari kanker ginjal Apalagi dalam jangka waktu yang cukup panjang Sakit pinggang, terus kenapa? Biasanya sel kanker ginjal akan tumbuh di bagian depan, samping, belakang Itu bagian punggung ini nih Dan biasanya kalau udah stadium lebih lanjut akan terasa di bagian sini tuh kayak agak benjolan Ini sih mami gak ada Soalnya mami gak ada kanker ginjal amit-amit Tapi pokoknya kalau kalian terus-menerus merasakan sakit pinggang yang gak kunjung sembuh Buru-buru cek ke dokter Takutnya ada bagian sel kanker ginjal yang tumbuh di bagian ginjal kalian Fakta keenam, mudah lelah Jadi biasanya orang-orang yang mengalami kanker ginjal akan lebih mudah lelah Jadi belum apa-apa, capek Belum apa-apa, capek udah kayak orang tua Nah biasanya kalau misalnya kita udah sampai memperbaiki pola tidur kita Pola makan kita Tapi kita masih merasa mudah lelah Buru-buru cek ke dokter Kenapa kita punya stamina kurang bagus Jangan-jangan kita juga terdeteksi mengalami kanker ginjal stadium awal Selain mudah lelah, itu biasanya kita juga stress Stress ini juga adalah salah satu penunjung dari kanker ginjal loh Jadi buat kalian jangan kebanyakan stress deh Emang sih hidup di Jakarta tuh capek Banyakan stressnya, banyakan bebannya Cuma enjoy the life Jangan cuma karena kerjaan kita jadi stress Kalau kerja itu pasti capek, kerja itu pasti susah Gak ada yang gampang Kalau gampang sama orang gak usah kerja kan Fakta terakhir adalah mudah, mual, dan muntah Udah kayak ibu hamil ya Cuma biasanya kalau kita merasakan gejala, dikit-dikit mual, dikit-dikit muntah Tapi kita gak hamil Coba buru-buru cek ke dokter Jangan-jangan kita juga menghidap salah satu kanker dari ginjal Ini stadium awal That's all semua fakta mengenai kanker ginjal Semoga Vidi Aliano, penyanyi sholah Indonesia Cepat recovery Dan kamu menjadi inspirasi para pejuang kanker Bahwa kita bisa fighting dengan mistur kanker See you di next year Jangan lupa like, share, dan subscribe